bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah bunda sekalian bertemu kembali dengan saya amatrosa dilubis kali ini kita akan berbagi tentang salah satu hal yang selama ini mungkin sangat sering ditanyakan oleh beberapa ayah bunda mengenai kejeniusan anak-anak kita apakah ada anak yang bodoh atau mungkin pertanyaan yang lain adalah apakah kita bisa menjadikan anak kita anak yang jenius ayah bunda sekalian ketika kita berbicara tentang kejeniusan berbicara tentang kecerdasan berbicara tentang potensi sesungguhnya setiap anak kita sudah dilahirkan dalam kondisi terbaik Allah menciptakan setiap kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya artinya anak kita ketika lahir ke dunia ini itu sudah diciptakan Allah lengkap dengan semua potensi-potensi mereka tinggal bagaimana kita sebagai orang tua yang mampu bersabar untuk menemukan menggali mengasah setiap potensi anak-anak kita karena faktanya setiap anak memang memiliki kejeniusan maka kita sebagai orang tua sesungguhnya justru tidak boleh membiarkan anak-anak kita bermain terus-menerus tanpa memberikan masukan dorongan dan bimbingan kepada mereka tugas kitalah untuk menggali potensi yang ada pada diri anak kita karena setiap anak kita memiliki keistimewaan mereka sendiri-sendiri ayah bunda sekalian kitalah yang perlu kemudian membuat program untuk anak-anak kita secara berkala secara rutin kita perlu membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak kita kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik maupun yang bisa mengasah ruhannya anak-anak kita ayah bunda sekalian kita perlu menyiapkan waktu untuk anak-anak kita untuk menambah wawasan mereka untuk mengasah kecerdasan mereka aktivitas untuk menambah pengetahuan mereka aktivitas yang membuat mereka bisa belajar tentang banyak hal misalnya adalah dengan melakukan aktivitas bermain bisa juga dengan kegiatan-kegiatan membantu orang tua mungkin kita bisa gunakan ketika sambil bermain bersama anak-anak kita maka ayah bunda bisa juga mengajak anak-anak untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka dan sambil beraktivitas anak-anak kita perlu dibiasakan dengan dengan hal-hal yang kemudian mendorong stimulus kepada otak mereka agar otak kiri dan otak kanan mereka seimbang sehingga ketika kita berbicara tentang kecerdasan intelektual maka bisa juga diimbangi dengan kecerdasan emosional mereka namun ayah bunda sebaiknya anak-anak kita juga perlu diupayakan untuk menikmati proses kegiatan yang diprogramkan kepada mereka jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak kita justru membuat mereka tidak bahagia yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita memberikan kegiatan kepada anak-anak kita pastikan kegiatan itu adalah kegiatan yang menyenangkan tidak membuat anak-anak kita cepat merasa bosan jenuh mungkin atau bahkan terbebani ayah bunda sekalian inilah ketika kita ingin mengajak anak kita untuk beraktivitas kita ingin menggali potensi anak kita dibutuhkan kebijaksanaan dari orang tua dibutuhkan kecerdasan dari orang tua juga untuk kemudian bagaimana mendidik dengan sabar anak-anak kita sehingga pola pendidikan yang baik kreativitas kita sebagai orang tua juga variasi-variasi kegiatan yang akan kita berikan kepada anak kita termasuk treatment dan teknik-teknik kita untuk kemudian bisa berinteraksi dengan mereka untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak kita adalah hal penting berikutnya yang perlu kita perhatikan karena ayah bunda jangan sampai kita kemudian saat berniat ingin menggali potensi anak kita justru yang terjadi adalah kita malah bisa merendahkan anak kita karena mungkin mereka sedang proses belajar kita menganggap mungkin prosesnya tidak secepat apa yang kita harapkan jangan sampai ada perkataan-perkataan kita yang kasar kemudian kepada anak kita ucapan-ucapan yang kemudian membuat anak kita merasa bodoh biasanya orang tua kalimat-kalimat yang keluar mungkin dengan kata-kata aduh anak ini susah diatur dasar anak bodoh atau apalah gitu atau bahkan mungkin ketika anak tidak mau ada orang tua yang mengatakan anak nurhaka dan lain sebagainya ayo benar sekalian kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya membuat hati anak kita luka yang justru sebenarnya adalah menutup potensi mereka karena perkataan-perkataan tersebut adalah perkataan-perkataan yang kemudian mengganggu emosional anak-anak kita ini adalah kalimat-kalimat negatif kalimat-kalimat yang merusak menghancurkan harga diri anak kita yang kemudian sesungguhnya akan membekas secara psikologis kepada anak-anak kita yang juga akan tersimpan di bawah sadarnya dan dia akan bawa itu sampai ia dewasa karena anak-anak kita akan merasa dilecehkan oleh orang tuanya sendiri sehingga ketika timbul rasa sakit hati kepada orang tua maka sangat mungkin kemudian anak-anak akan merasa dendam pada orang tuanya luapan emosi negatif anak-anak kita bisa dengan macam-macam nantinya yang menjadi masalah akan kena siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tua biasanya ketika anak-anak kita itu merasa tidak nyaman dengan orang tuanya kemudian merasa terlukai perasaannya tidak sedikit kemudian anak-anak untuk memilih untuk berani melawan orang tuanya kemudian barangkali sebagian anak kemudian memilih untuk berkata-kata kasar berpaki orang tuanya bahkan atau yang baru-baru ini kita bisa dapatkan informasinya bahkan tidak menutup kemungkinan ada seorang anak yang kemudian ketika terlalu didorong dipaksa oleh orang tuanya maka anak tersebut justru berpikir untuk membunuh orang tuanya bahkan sudah terjadi di berita yang baru-baru ini kita bisa dapatkan juga di media bahwa seorang anak yang kemudian didorong dipaksa oleh orang tuanya untuk berprestasi di sekolah karena ketidaknyamanannya justru dia membunuh orang tuanya semoga Allah menjaga kita semua dari peristiwa-peristiwa seperti itu selamat menikmati terima kasih